Peci adalah salah satu yang khas dari Bung Karno. Bung Karnolah yang bertekad mengenakan Peci sebagai lambang pergerakan. Di Sekolah Dokter Peribumi Stovia, pemerintah kolonial Belanda punya aturan, siswa inlander atau peribumi tidak boleh memakai pakaian Eropa. Maka para siswa memakai belangpen dan sarung batik jika ia dari Jawa. Bagi siswa asal manado atau manguku, yang biasanya beragama Kristen, boleh pakai pakaian Eropa seperti pantalon, jas, dasi, dan topi. Dari sejarah ini, tampak usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengkotak-kotakan penduduk dari sisi asal-usul etnis dan agama. Maka banyak aktivis pergerakan nasional menolak memakai belangkon. Apalagi, mereka umumnya mempunyai semangat kemajuan dan modernisasi. Jadi, penolakan atas kostum tradisi, mengandung penolakan terhadap politik kolonial, divide et impra, dan penolakan terhadap adat lama. Lalu apa gantinya? Memakai topi seperti Belanda-Belanda itu akan terasa menjauhkan diri dari rakyat. Juni 1921, Bung Karno menemukan solusi. Bung Karno datang dan dia memakai peci. Awalnya Bung Karno ragu, takut ditertawakan. Tapi ia berkata pada dirinya sendiri, kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut, harus berani memulai sesuatu yang baru. Waktu itu, menjelang rapat mulai, hari sudah agak gelap. Bung Karno berhenti sebentar. Ia berkata pada diri sendiri, ayo maju, pakailah pecimu, tarik nafas dalam-dalam, dan masuk sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Lalu Bung Karno pun masuk ke ruang rapat. Setiap orang memandang heran padaku, diam seribu basah, kata Bung Karno mengenang saat itu. Untuk mengatasi kebekuan suasana, Bung Karno bicara, kita memerlukan suatu lambang daripada kepribadian Indonesia, peci, kata Bung Karno pula. Peci adalah jati diri bangsa Indonesia, dan itu asli milik rakyat kita. Karena itulah kami, Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, mengenakan peci, jati diri, dan kebanggaan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.